Halo, masih bersama catatan Natnat Ceritanya aku itu bikin sate ayam Dan gulayam kacang hijau Harusnya gulenya itu memakai daging kambing Karena aku tidak punya, jadi memakai daging ayam Memakai satu ekor ayam tidak sampai satu kilo dibagi dua ya Nah terus aku potong-potong Masukkan garam, merica, bubuk bawang putih Terus bubuk jahe Terus bubuk kunyit juga dimasukkan Terakhir dimasukkan minyak sayur Terus diaduk-aduk, diratakan, dimasukkan di kulkas selama 2 jam Nah ini teman-teman semuanya sudah menjadi satu Terakhir dimasukkan minyak sayur Masukkan ke kulkas selama 2 jam Biar dia set dulu ya teman-teman Baru nanti ditusukkan seperti ini Setelah ditusukkan seperti ini Daging-dagingnya dan ada beberapa kulit ayam Setelah itu kita akan mempersiapkan Diberi 2-3 sendok makan kecap manis Ratakan Disini aku akan bakar 2 cara Yaitu pertama di teflon Setelah 3 perempat matang Baru aku pindah di oven dan di grill ya Bila teman-teman mau di grill langsung Misalnya memakai arang Atau langsung punya alat grillnya Silahkan ya Tips untuk ayam ini Kalau ayam harus betul-betul matang Terus kita itu membakarnya Jangan sampai kering Jadi nantinya juicy lebih enak teman-teman Aku beri bawang merah Potongan irisan Cabai rawit merah Timun dan tomat Ini memang tidak memakai bumbu kacang Karena nantinya akan dimakan dengan kuah gulai kacang hijau Ikutin terus ya Sekarang kita akan ke step 2 Untuk bikin gulai ayam kacang hijau Potongan ayam Yang tidak bisa untuk dibikin sate ayam Dimasukkan untuk dibikin gulai ayam Masukkan daun salam, daun jeruk, serai Setelah itu aku memakai bumbu instan Tetapi harus ditambahin macam-macam ya Nah ini aku masukkan kacang hijau Langsung ke sini Memakai 2 sase Bumbu instan ini ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau bikin bumbu sendiri ya monggo Jangan lupa dimasukkan cengkek Kapulaga atau kardamon Terus aku masukkan juga Untuk ini ya Anion ya Jadi aku itu bawang merah yang sudah kering Sudah aku masukkan juga Setelah itu Kita tunggu sampai 40 menit teman-teman Ditutup Kita tunggu baru nanti akan dimasukkan Santan 200 ml Sampai betul-betul Kacang hijaunya ini Hampir lunak Tetapi masih 80% Baru nanti santan dimasukkan ya Jadi betul-betul dia nge-set teman-teman Nah ini santannya dimasukkan Aku memakai 200 ml santan Ini akhirnya aku tadi itu Memang sengaja aku banyakkan Karena biar Kalau ini dimakan Itu kacang hijaunya itu betul-betul Dia meresap betul-betul Di dalam gulenya ini Jadi ini ceritanya Gule ayam kacang hijau Untuk mau resep lengkapnya teman-teman Aku sudah berikan di youtubeku yang lama Terus aku punya telur Cuma 20 Putra